Shalom anak-anak, bertemu kembali dengan Miss Wulan dalam Pendidikan Agama Katolik. Hari ini kita akan menyegarkan rohani kita dengan salah satu tema dalam renungan harian, yaitu seni mendengar. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu doa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, tema kita hari ini adalah berbicara tentang mendengar. Nah, mendengar yang baik bukanlah sekedar mendengar dengan telinga, namun juga mendengar dengan hati. Mengapa demikian? Kita mendengar dengan telinga, tapi tanpa hati yang baik, lembut dan tulus, niscaya, apa yang kita dengar hanyalah akan berlalu begitu saja. Mari bersama-sama kita dengarkan Injil Lukas bab 8 ayat 16 sampai dengan 18. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil. Juga apa yang ia anggap ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Ada dua pesan penting dari firman Tuhan yang ingin disampaikan dalam Injil Lukas tadi. Yang pertama yaitu tentang cara mendengar. Yesus mengingatkan kita untuk fokus dalam mendengarkan. Sehingga kita akan mudah mengerti firman Tuhan. Bagaimana kalau kita tidak fokus dalam mendengarkan? Kita menganggap sepele firman Tuhan. Tuhan akan memberikan kita teguran. Seperti yang dikatakannya dalam Malayaki bab 2 ayat 2. Jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutub dan aku telah membuatnya menjadi kutub. Sebab kamu ini tidak memperhatikan. Kemudian apa pesan yang kedua? Pesan yang kedua yaitu, Siapa yang mau mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, imannya semakin diperkaya dengan rahmat Tuhan. Tetapi, siapa yang masa bodoh dengan firman Tuhan, rahmat Tuhan akan diambil darinya dan hidup rohaninya semakin menjadi miskin. Demikian pembelajaran kita hari ini. Hilangkan dan jauhilah kebiasaan mendengarkan berita-berita yang menyesatkan. Pakailah telinga untuk mendengarkan firman Tuhan dan hal-hal yang baik. Demi kekayaan hidup rohani kita. Tuhan memberkati.